Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Aku telah berbudu Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk Aku telah sholat persis seperti cara musuh Ayahnya kepada kita Membimbing kita Mengarahkan kita Memberikan semangat dan kemauan Untuk taat dan patuh Kepada Allah SWT Karena sejatinya La hawla Wala quwata Illa billah Kita gak akan bisa Melaksanakan ketaatan Kita tidak akan mampu Melakukan ibadah-ibadah Kecuali Allah memberikan Kekuatan Dan kemudahan untuk kita Sebagaimana kita tidak mungkin Dapat Meninggalkan kemaksiatan Menjauhin perbuatan dosa Kecuali Allah Memberikan kekuatan kepada kita Untuk itu Sehingga seorang muslim Setiap saat Harus mengingat Ikrar dia Yang dia ucapkan setiap sholat Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Kepadamu Kami beribadah Hanya kepadamu Kami beribadah Dan hanya kepadamu Kami meminta pertolongan Allahumma Salli wa sallim Ala Muhammadin Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Semoga sholat dan salam Senantiasa kau curahkan Untuk hamba kekasihmu Untuk bagian Nabi kita Muhammad Alaihissalatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Untuk putera putri beliau Dan untuk seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meridahin kita Bersama mereka Amma ba'd Ahibati fillah Kita berbincang tentang Perang Uhud Ya Perperangan itu telah selesai Kita bukan pelaku sejarah Tapi kita membaca sejarah Dan kita berharap Apa Yang sudah terjadi Dari keburukan Itu kita tidak mengulanginya kembali Dan kebaikan-kebaikan Yang kita baca dalam sejarah Maka kita berusaha Untuk meniti jalannya Untuk meraih kebaikan tersebut Dengan izin Allah Azzawajal Maka hari ini kita telah sampai kepada Pembahasan tentang Hikmah-hikmah Dari peristiwa peran Uhud Agar kita semakin Sadar Bahwa Apa yang menyimpa umat Islam Seharusnya menjadi kekuatan Untuk kita di masa kini Agar tidak berulang kembali Keburukan yang telah terjadi Nah silahkan dibaca Bismillahirrahmanirrahim Peran Uhud lanjutan Dari Bikim Siroh Nabawiyah Karya Profesor Dr. Zaidrin Abdul Karim Azzaid Kepala dan Muali Hikmah pelajaran yang bisa dipetik Dari perang Uhud Hikmah yang pertama Ketika Surat Al-Abbas Sampai kepada Nabi Tentang rencana seorang Qurayshi Rasulullah memerintahkan Rubai bin Ka'ab Untuk merahasiakannya Hal ini menunjukkan Tentang pentingnya Menyembunyikan sesuatu Yang apabila disebarkan Beritanya akan berdampak negatif Sehingga diketahui oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Dalam hadith Rasulullah Salallahu alayhi wa sallam Bersabda Mintalah bantuan Untuk menyukseskan Berbagai agenda Dengan sikap Hitman Atau menyembunikannya Sesungguhnya Setiap nikmat Pada Pendengkinya Apabila seseorang Memiliki agenda Atau informasi Yang apabila diketahui Orang lain Akan menimbulkan mudarat Maka sebaiknya Ia merahasiakannya Serta tidak menceritakannya Kepada siapapun Karena Menceritakan kepada orang lain Seperti misalnya Pada Rasul Surat al-Abbas Kepada Rasulullah Tentang rencana Quraysh Maka akan dapat Membuat orang-orang Yahudi Dan munafik Senang Dan membuat Setih dan takut Pemuslimin Padahal Rasulullah Salallahu alayhi wa sallam Menginginkan Persiapan yang matang Untuk Untuk menghadapinya Tentang diketahui Oleh pihak musuh Bahwa Beliau sudah mengetahui Insana mereka Barakallahu fikum Nah Kita tahu Abbas kirim surat Tentang Rencana Orang-orang Mushrikin Untuk Menyerang Kota Medina Surat itu datang Nabi Tidak dapat Membaca Dan menulis Maka beliau Meminta kepada Ubay bin Kaab Untuk membacakan Surat tersebut Setelah dibacakan Kepada Nabi Yang ada Yusuf Salallahu alayhi wa sallam Ini butuh Orang yang amanah Yang namanya Sekretaris Yang namanya Orang-orang Yang dekat Sama kita Berhati-hatilah Jangan sampai Ternyata mereka Musuh dalam selimut Karena dia akan Tahu dengan Semua rahasi Subhanallah Nabi meminta Kepada Ubay bin Kaab Untuk menyembunyikan Berita tersebut Karena dia yang Membaca Alhamdulillah Berita itu pun Disembunyikan oleh Ubay bin Kaab Tapi Dengan berjalannya Musuh Ke kota Medina Ada berita-berita Yang masuk ke kota Medina Tapi intinya Ada peristiwa-peristiwa Yang kita tidak perlu Sampaikan ke orang-orang Rahasia Rahasia-rahasia Yang seharusnya Disembunyikan Bahkan kita Mau punya Usaha Kita mau punya Rencana Nabi Alayhi surat Mengatakan Ista'inu Ala qaba'i Hawa'ijikum Au Ala inja'il Hawa'ij Berkitman Tidaklah kalian Minta tolong Dalam Menyelesaikan Hajat-hajat kalian Menyempurnakan Hajat-hajat kalian itu Dengan Menyembunyikan Tidak perlu disampaikan Pada semua orang Kenapa Mungkin disini Terjemahannya Ada yang Perlu diperbaiki Tidak perlu disampaikan Kenikmat itu Kenikmat itu Ada penengkinya Jadi kita harus Hati-hati Mau punya proyek Mau bikin ini Bikin itu Punya rencana Bikin ini Begitu Jangan disampaikan Kepada semua orang Takut nanti Ada yang Merusak Rencana Umpamanya Mau bikin Usaha Yaudah Nggak usah Rame-rame Mau berbagi Sesuatu Karena ada Istilah Jawa Ini orang juga Kalau kita mau ngasih Sesuatu Sama orang Gak perlu ngomong Kecuali kita Sudah berikan Selesai urusannya Karena nanti Kadangkala Rencana itu gagal Sedangkan Engkau sudah Memberikan janji Kepada orang tersebut Ada istilah Jawa itu Abang-abang Lambi Jadi Ngomongnya banyak Tapi nggak ada yang Dikerjain Janjinya banyak Tapi tidak ada yang Ditepati Maka dalam urusan Kita nih Pelajaran buat kita Jangan menyebarkan Semua informasi Kepada semua orang Lihat dulu Ada manfaatnya Atau tidak ada Manfaatnya Ada manfaatnya Tapi menimbulkan Kontroversi Menimbulkan Kegaduhan Maka kita harus Berhati-hati Dan Nabi Yang Berhati-hati Kadangkala Nabi Ketika mau berangkat Perang itu Beliau Seakan-akan Mau berangkat Ke arah timur Padahal beliau Mau berangkat Ke arah barat Kenapa itu dilakukan Karena kadangkala di sekitar kita itu Ada orang-orang yang tidak suka dengan kita Supaya dia tidak menyebarkan berita tersebut Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Punya Abbas bin Abdul Muttalib Di Mekah Beliau juga berhati-hati Mungkin orang-orang Yang mereka suka mencari-tersebut Yang mereka suka mencari-cari informasi Dan menyampaikan Menyampaikan Barakallahu Alaihi Wasallam Barakallahu Alaihi Wasallam Barakallahu Alaihi Wasallam Baik yang kedua Saya bahas secara panjang lebar Pada akhir buku ini Pada pelajaran dan khidmah Dari periswa wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Barakallahu Alaihi Wasallam Nah Kalau bicara suara terbanyak Kita Tahu yang namanya pemilu itu Adalah Mengikuti suara terbanyak Dan Sheikh menyebutkan Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengikuti pendapat terbanyak pada waktu itu Ini menunjukkan bahwasannya Suara mayoritas itu Kita pertimbangkan Tapi tidak secara mutlak Harus diambil Karena kalau suara terbanyak itu Orang-orang yang tidak benar Kalau musyawarah 30 orang soleh Bersama 70 Orang-orang yang tidak sholat Maka pendapatnya tentu Pendapat 70 orang itu Yang enak, yang sesuai sama mereka Maka tidak secara mutlak Dilihat dengan siapa Bermusyawarah Dan kita pun ketika bermusyawarah Ingat Kita juga harus menempatkan diri kita Sebagai orang yang menerima Masukan dari orang lain Karena terkadang Ada kawan-kawan Yang mungkin dia menjadi Kepala sekolah Ketua yayasan Atau apapun Ketika dia musyawarah Sebenarnya dia tidak hendak Mendengar pendapat orang Tapi dia ingin Mendapatkan legalitas Untuk pendapat dia sendiri Sehingga pendapat orang itu Memang tidak ada yang dia terima Yang ada dia hanya ingin Pendapat dia ini Dibengar oleh semua Yang secara Mau tidak mau Mereka sudah tahu Dengan pendapat kita Dan itu yang kita putuskan Jangan Kau dengarkan Apalagi di musyawarah Sama Sama ustaz-ustaz Sama orang-orang yang agamis Yang faham Sehingga dengarkan dari mereka Disini kita sampaikan tadi Suara terbanyak itu Bisa dipertimbangkan Dan bisa diikuti Ketika yang bermusyawarah ini Memang orang-orang soleh semuanya Maka tak kalah engkau punya pendapat 1 kepala itu beda Sama 10 kepala Apalagi 10 kepala ini Orang-orang soleh semua Memang anak rapat Sama ustaz-ustaz Semuanya ustaz Anda punya 1 pendapat Ternyata pendapat anak Yang ditolak Amat Kita 10 orang Amat 9 ustaz Ditolak Lalu anak kekah Mempertahankan pendapat anak Engkau 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 Nabi aja Mengikuti pendapat mayoritas Pada waktu itu Yang mayoritasnya memang Orang-orang soleh Orang-orang baik Bukan orang-orang munafiqin Bukan penjah Semoga kita bisa menerapkan hal ini Dalam kehidupan berorganisasi Ketika kita bersama-sama di satu lembaga Di bawah satu payung Yang kita satu sama lain harus saling menguatkan Harus saling mendukung Kadang-kadang di situ terjadi gesekan Ketika pendapatnya gak diterima Ternyata ada pendapat lain yang diterima Maka ingat Niatmu adalah bersama-sama Membangun untuk kebaikan Barakulufikum Ketika tiga Sabda Rasulullah SAW Tidak pantas bagi seorang lagi Sampai selesai Berkata Ibu Qayyim Niat harus dilakukan apabila telah direncanakan Terutama apabila rakyat telah sudah dikenakan Dan siap untuk berangkat Tidak boleh pulang Untuk kembali sampai ia bertemu musuh Dan memeranginya Syekhul Islam menutainya berkata Berdasarkan hal ini Maka berlakulah suatu tradisi Bahwa apabila sudah Sudah berencana untuk belajar Dan berjahat Maka harus dilaksanakan Sebagaimana berencana untuk berhaji Artinya Apa yang ditahui tentang ilmu agama Dan ilmu jihad Tidak boleh disiasiakan Berdasarkan sabda Nabi SAW Siapa yang membaca Al-Quran Kemudian ia merupakannya Maka telah saat berjumpa Allah Dalam keadaan cacat Beliau juga bersabda Diterlihatkan kepadaku seluruh amal umatku Yang baiknya maupun yang buruknya Aku melihat diantara Aku melihat diantara amal buruk seseorang adalah Allah telah memberikan satu ayat Al-Quran Kemudian dibawa tidur Sehingga ia merupakannya Begitu juga dengan sabda beliau Siapa yang telah belajar Memanah Kemudian merupakannya Bukanlah termasuk umatku Demikian juga rencana berjihad Bukhat Islam apabila sedang menyiapkan pasukan Atau melakukan penghubungan Maka mereka tidak boleh membatalkannya Sebagai sampai Memperoleh kemenangan Untuk itulah Nabi bersabda Tidak pantas bagi seorang Nabi Yang telah mengenakan baju perangnya Untuk menanggapkannya kembali Sehingga Allah memutuskan antara dia dengan hukumnya Baratulah Fikum Nah ini pelajaran Yang sangat penting buat kita Yang sedang belajar Ini para santriwati Yang sedang belajar Al-Quran Karim Para penuntut ilmu Engkau kalau sudah masuk ke dalam Udah mulai harus sampai selesai Makanya kadangkala ada yang putus di jalan Kalau dalam peperangan Jelas ketika sudah Pakai baju perang Udah siap berangkat jihad Gak boleh dibuka bajunya Jalan udah Kecuali ada uzur syar'i Tapi kalau gak ada uzur jalan Lanjutkan sampai sempurna Itu dalam jihad Kemudian Ibn Taymiya rahimahullah ta'ala Menambahkan tentang masalah ilmu Jihad itu Qasim talabil ilim Jihad itu Salah satu bagian Dari Menuntut ilmu Bukan satu bagian ya Satu bagian yang menandingi Menuntut ilmu Ketika Allah Azza wa Jal mengatakan Falawla nafara min kulli firqatin minhu pa'ifatun Liya tafakkahu fiti Allah mengarahkan Tidak semuanya berangkat jihad Sebagian berangkat menuntut ilmu Jadi sebagian ada yang berangkat ke medan jihad Sebagian ada yang berangkat ke medan ilmu Ketika sudah Berjalan di medan menuntut ilmu Maka jangan mundur Diperlukan kesabaran Lalu disini beliau menyebutkan beberapa hadith Boleh contohkan haji yang pertama Memang haji ini Allah mengatakan Wa'atimmu'l hajja wal'umrata lillah Sempurnakan Haji dan umrah untuk Allah Artinya orang kalau sudah Niat Udah jalan nih Udah pakai baju ihram Lalu dia mengatakan Lebayik Allahumma umratan Aulabayik Allahumma hajjad Dia gak boleh balik Gak jadi aku umrahnya Kalau engkau gak jadi Maka engkau harus Membayar Kefar Menyebeleh seekor Kambing Itu sebagai Bayaran atas Penggagalanmu terhadap ibadah Begitu pula dengan Menuntut ilmu Disini Beliau menyebutkan dua hadith Yang hadith ini Dua'if secara sanat Tapi secara makna Sejatinya orang-orang yang dikasih Al-Quran Itu dikasih karunia Sama Allah SWT Kalau kemudian dibuang Kalau antum dikasih duit Dikasih emas Satu kilo Emas ini satu kilo Fadulannya kasih emas satu kilo Terus emas itu Antum tinggal di pinggir jalan Gak dijagain Atau antum buang ke tempat sampah Apa kata orang Tentang antum Kenapa kata manusia Ini orang Emas dibuang Lempar ke sungai sama dia Bagaimana dengan orang-orang Yang Allah kasih Al-Quranul Karim Yang kita tahu Satu ayat seperti Seekor onta Dimana ini orang Punya Enam ribu ayat Enam ribu Ekor onta Kira-kira Lalu dia Gak jaga itu Ontah-ontahnya Dibiarin Dimangsa oleh binatang buas Dibiarkan mati Kelaparan Maka Al-Quran adalah Sesuatu yang agung Kalau dalam memanah Memanah ini hadithnya Riwayat Muslim Kalau dua hadith yang tadi Dibaca tentang Quran Ya Memang baif secara sanatnya Tapi secara makna Memang kau dikasih karunia Sama Allah Lalu kau buang-buang Ini perbuatan Gak benar Kalau yang belajar memanah Barang siapa yang belajar memanah Kemudian dia melupakannya Maka dia bukan termasuk Dari golongan kamu Maka teman-teman yang Udah belajar memanah Dengan bagus Tolong dijaga terus Karena kau sudah Mempersiapkan diri Untuk jihad Ini dalam jihad Yang sebelumnya Dalam menuntut ilmu Dan buat para santriwati Yang belajar Al-Quranul Karim Kalau pun mungkin Ada kawan-kawan Yang keluar dari pesantren Karena Satu kondisi Tolong Qurannya Tetap dijaga Karena ada Sebagian akhwat Yang Masya Allah Yang hafal Quran 30 juz Setelah lulus Menikah Ribut sama anaknya Qurannya gak dijaga Kalau engkau dikasih Amat suami Kalung emas Gelang emas Cincin emas Seberat 100 gram Engkau akan jaga Engkau akan pakai Ditaruh disini Diletakkan disini Selesai itu Engkau taruh Di lemari Quran yang Allah Berikan kepadamu Yang merupakan Syifa Penyembuh Yang merupakan Huden Petunjuk Yang merupakan Nur Cahaya Ruh Yang menghidupkan dirimu Peringatan Engkau abaikan Makanya termasuk Perbuatan yang Tidak senonok Sebenarnya Nabi aja Nabi aja gak mau Sudah pakai baju perangnya Apa sih beratnya Masuk rumah Buka lagi Pakai baju biasa Tapi bila menyebutkan Gak boleh Kalau udah pakai baju perang Lanjut Sampai kapan Ya sampai Allah putuskan Aku yang mati Atau engkau yang mati Barakallah fikum Baarakallah fikum Bagaimana gambar Persiapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Untuk berperang Yang mengenakan Dua baju perang Secara berlatis Melintukan Disyariatkannya Bertawakal Dan berupaya maksimal Tidak cukup Tawakal saja Tanpa adanya upaya Yang maksimal Begitu juga sebaliknya Barakallah fikum Ahibbati fillah Banyak orang Yang masih berusaha Untuk membenturkan Antara Tawakal dan usaha Tawakal ini salah satu cara Mengaisi rizki Apa artinya tawakal? Tawakal ini amalan hati Bukan amalan jari Bukan amalan lisan Tapi amalan hati Lisan menguatkan Apa yang di hati kita Ketika kau keluar rumahmu Kau mengatakan Bismillah Tawakal tu'alallah La hawla Wala quwata illa millah Kau keluar rumahmu Ya Kau bertawakal kepada Allah Artinya Percaya kepada Allah Dan menyerahkan semuanya kepada Allah Usaha Ya tetap dijalani Nabi pakai baju besi Double lagi Beliau gak kebal Maka beliau pakai baju besi Kemudian bicara Burung Yang Nabi Jadikan contoh Untuk tawakal Yang sebenarnya Beliau mengatakan Lo annakum tawakaluna Ala Allah Hakka tawakkuli Kalau kalian bertawakal kepada Allah Dengan sebenar-benarnya tawakal La razaqakum Kama yerzukut tayar Nisa ya Allah Jalla jeralu Akan memberikan rizki Kepada kalian Sebagaimana Allah Memberikan rizki Kepada burung Bukan burung yang disangkar Burung yang disangkar Jadi tangan jawab antum Tapi burung yang lepas Sana Siapa yang memikirkan rizki dia Pagi hari Dia keluar dari sangkar Dari sarangnya Dalam kondisi lapar Pulang suri hari Dalam kondisi kenyang Burung itu Duduk-duduk Di sangkarnya Ngopi Ngobrol sama istrinya Atau kerja Kerja Keluar rumah Terbang dia Cari makan Di tempat ini Gak boleh ya Kadang-kadang kita melihat Di sawah-sawah itu Ada petani yang Ngusir burung Ya Datang sini gak boleh Gak putus asa Cari tempat lain Cari tempat lain Pulang kenyang Itu kalau tawakal beneran Yang bertawakal kepada Allah Menyerahkan semuanya Sama Allah Percaya Allah yang bisa Ngurusin Allah akan cukupin dia Sebagaimana Nabi Ibrahim Ketika dilemparkan ke api Allah bikin itu api dingin Beliau mengatakan Hasbunallah Ni'mal wakil Cukup Allah Allah sebaiknya Pelindung Ketika Nabi Ibrahim Diperintahkan oleh Allah Untuk menyembelih Putranya Ismail Beliau kerjain Ya udah serahkan Sama Allah semuanya Ternyata Allah ganti Seekor Kambik Domba Ketika istrinya Dipanggil sama Raja Karena Raja Kalau dengar Ada wanita cantik Maka dia ingin memilikinya Dibawa sama Raja Apa yang dikerjakan Nabi Ibrahim Menyerahkan semuanya Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi tawakal ini Amalan hati Usaha dan upaya Ya kita diperintahkan Untuk beramal Untuk kerja Keluar rumah Dagang Bertani Kerjakan itu Sisanya serahkan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah jaman Anda punya ayam Kecil-kecil 20 ekor Tau-tau Sisa 7 sekarang Anda ngomong Ya Allah ya Ya sudah mau diapain Serahkan Sama Allah subhanahu wa ta'ala Kita udah berusaha Berusaha Dan berbaik sangka Sama Allah Jangan buruk sangka Sama Allah Assalamuala Pasti ada hikmahnya Mungkin orang-orang Kalau manusia Berfikir untuk Menyimpan Burung gak ada Menyimpan Yang dia makan Hari itu Untuk hari itu Besok Besok cari Rizki lagi Kalau masih Ada Rizki Berarti masih hidup Kalau habis Rizkinya Kita lihat burung Kadang-kadang ditembak Sama Pemburu Kadang-kadang ditangkap Oleh manusia Yaudah Ketika ditangkap oleh manusia Manusia yang kasih makan dia Dia tinggal duduk Di sangkarnya Di sangkar Kemudian dia makan Tapi ketika burung itu lepas Kita tahu Sama Manusia tidak pernah Memikirkan burung itu Makan apa Anda gak pernah Memikirkan Ada sangkar burung Di atas pohon Dekat rumah Yang bunyi Cuit 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 Anaknya Kenapa kita tidak memikirkan Karena itu burung Tawakan Lama Allah Besok dia Kerja lagi Besok dia pergi lagi Sampai anak-anaknya Bisa terbang Kita pun Kadang-kadang memikirkan Anak kita Saat anak-anak punya anak kecil 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 Ustaz Seperti itu Barakallah Lanjutkan Resersi yang dilakukan Abdullah bin Ubay Dan para sahabatnya Serta sikap senang Serta sikap senang mereka Terhadap apa yang menimpa Umat Islam dalam perang tersebut Terdapat hikmah Allah Yang dapat kita ambil Bahwa mu'min sejati Berbeda dengan Munafik Pendusta Ketika Allah memiliki Kemenangan kaum muslimin Dalam perang badar Dan kaum muslimin Menjadi terkenal Banyak Terkenal banyak Orang yang masuk Islam Secara Lahirnya saja Sementara batinya tidak Baratulah sikap Sebelum Nah sebelum dilanjutkan Ini ada Terjemahan yang Mungkin perlu Diluruskan Disini disebutkan Terdapat hikmah Allah Yang dapat kita ambil Bahwa mu'min sejati Berbeda dengan Munafik Pendusta Sebenarnya Hikmahnya itu Ayyata mayyazil mu'min Sadiq Minal munafiq Al-kari Hikmahnya itu Agar berbeda Agar terpisahkan Agar muncul Agar kelihatan Mana mu'min yang sebenarnya Dan mana mu'min yang Yang pendusta Nah lanjutkan Sudah menjadi hikmah Allah Bahwa Dengan adanya ujian Maka akan terlihat Siapa yang benar-benar Mukmin dan munafik Tokoh-tokoh munafik Memantau perang ini Dan mereka berbicara Dan menampakkan Apa yang selama ini Mereka sembunyikan Sehingga manusia pun Terbagi menjadi Tiga kelompok Yaitu Tafir, mu'min Dan munafik Kau mu'min menjadi Menjadi tahu Bahwa di dalam negeri Mereka sendiri Terdapat musuh Yang selalu Bersamanya Sehingga mereka Semakin hati-hati Dan waspada Barakallah Ada satu terjemahan juga Mungkin yang perlu Diluruskan Ucapan disini Maka akan terlihat Siapa yang benar-benar Mumin dan munafik Kemudian Tokoh-tokoh munafik Memantau perang ini Dan mereka berbicara Dan menampakkan Apa yang selama ini Mereka sembunyikan Bukan memantau Tapi Fa'atla'al munafik Ru'usam fiyatil qaswa Jadi Tokoh-tokoh munafik itu Menunjukkan Kepala mereka Pada perang ini Bukan memantau perang ini Tapi Menampakkan Atla' itu ya Menunjukkan Mengangkat kepalanya Dalam perang ini Jadi bukan memantau Perang ini Tapi Mereka Menunjukkan Kepala mereka Pada perang ini Kemudian Dan Mereka berbicara Dan menampakkan Apa yang selama mereka Semunyikan Kemudian Wabaharab Mukhabbaatuhum Tunggu jamaah Nah Kemudian Tampak Apa yang Mereka Semunyikan Dan menampakkan Apa yang selama Mereka sembunyikan Tambah satu lagi Wa'adatelwihum Tasrihan Dan sindiran-sindiran Mereka selama ini Akhirnya menjadi Sebuah Ketegasan Dari mereka Nah Nah Taip lanjutkan Manusia Kemudian menjadi Tiga kelompok Yaitu kafir Mu'min Dan minafik Taip terketer Lanjutkan Allah berfirman Yang buruk Yang buruk dari yang baik Allah tidak akan Menelihatkan Kepadamu Hal-hal yang baik Tetapi Allah memilih Siapa yang Dia Dalam kesusahan Akan terlihatlah Dengan jelas Antara kawan Dan lawan Seorang penyair berkata Terima kasih Allah Atas segala kesulitan Sehingga Dengannya aku Mengetahui Mana kawanku Dan musuhku Di antara nikmat Yang besar adalah Mengenal dan mengetahui Lawan sehingga Bisa berhati-hati Dan waspada Dari kejahatan Dan kikudayanya Barakallah fikum Iya Ini nikmat Nikmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Perang Uhud Ini nikmat Kekalahan yang diterima pun Jadi nikmat Kenapa Ketika perang badar Allah memenangkan Umat Islam Sehingga Orang-orang Mushrikin Yang awalnya Mushri di kota Medina Masuk Islam dia Dia masuk Islam Karena dilihat Oh umat Islam Semakin kuat Mereka masuk Islam Secara buahir Dan takkala Allah Berikan perang Uhud Buat umat Islam Di awal Peperangan Sudah kelihatan Sudah mulai Nampak Terpisah Golongan Golongan Munafiqin Yang selama ini Mereka Ngomongnya Sudah gak enak Tapi kan Kita gak boleh Menfonis Dia munafik Atau tidak Ketika perang Uhud Kelihatan Beneran Oh ternyata Ini kelompok Orang-orang Munafiqin Dan orang-orang Yahudi Jelas mereka Orang-orang kafir Ini ada orang Yang musuh Dalam seni Dan diantara Hikmah yang besar Umat Islam Akhirnya Berhati-hati Ternyata Bersama Kita ini Gak semuanya Orang muslim Sebenarnya Ada yang pura-pura Islam Supaya Allah Sebutkan disini Di surat Ali Imran Ayat 179 Buasnya itu Hikmah yang Allah kehendaki Dan menjadi Nikmat Buat orang-orang Yang beriman Allah gak ngasih Tahu yang Ghoib Dikasih tahu Hadam Munafiq Tentang urusan Hati mereka Allah gak ngasih Tahu Tapi dari Sikap Orang-orang itu Dari ucapan-ucapan Mereka Kita jadi berhati-hati Dan dalam Hidupan Dalam kehidupan Perkawanan Persahabatannya Biasanya Kawan-kawan Yang sebenarnya itu Akan tampak Pada saat Kita kesulitan Anda ingat Ketika di pesantren itu Kita suruh Menghafalkan Beberapa kata-kata Mutiara ya Dalam pelajaran Dalam pelajaran Al-Mahfubat Di antara yang Kita hafal itu Mawaddatus Soddiqi Tadharu Waktaddiq Cinta Seorang kawan itu Akan nampak Pada waktu kita Kesulitan Ketika engkau Ketika engkau Kesulitan Orang-orang Yang meninggalkanmu Berhati-hati Sama mereka Ketika engkau Sedang berbahagia Sedang senang Semuanya Assalamualaikum Jadi perang Uhud itu Kalau perang Badar Membuat orang Mushrikin Masuk Islam Secara Bahir Perang Uhud Menampakkan Mereka Sama ini Yang pura-pura Islam Dan setelah Perang Uhud itu Umat Islam Semakin berhati-hati Disebutin disini Waspada Dari kejahatan Dan tipu daya mereka Karena Kalau musuh Dari luar Itu kelihatan Kenapa Orang munafik Lebih bahaya Daripada Orang-orang Kafir Asli Karena orang munafik Ini sejatinya Dia kafir Tapi dia Pakai baju Islam Makanya Allah Mengancam Orang munafikin Tidak seperti Orang-orang Yahudi Allah Mengatakan Innal munafikina Fidarkil Asfali Birna Sesungguhnya Orang-orang munafik Itu berada Di neraka Yang paling bawah Di keraknya Di neraka Na'udhu Bila Bindali Fahib Yang ke-6 Ikmah Yang ke-6 Dalam perjalanan Kelaput Rasulullah Melakukan infeksi Pasukan Ternyata Terdapat Beberapa Anak muda Yang masih Dianggap Terlalu Kecil Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Dan beliau Pun menolaknya Mereka sedih Dengan penolakan Tersebut Tetapi Mereka Tetap Berlomba-lomba Agar Diizinkan Dan diberi Kesempatan Untuk bergabung Dalam Jihad Hal ini Merupakan Pengaruh Dari Didikan Atau Terbihan Islamia Pada diri Mereka Ketika itu Mendidik Mereka Dengan Menidik Mereka Dengan Baik Merupakan Pekerjaan Yang Mulia Mengingat Para Pemuda Adalah Tiang Umat Dan Kemajuan Islam Ada Pada Mereka Pada Pemuda Para Pemuda Harus Mendapatkan Didikan Dan Arahan Yang Baik Dan Benar Barak Allah Alhamdulillah Ya Kejadian Bagaimana Sahabat-sahabat Yang Ditolak Disuruh Pulang Kemudina Nggak Boleh Ikut Peran Tapi Ternyata Hal itu Tidak Mematahkan Semangat Mereka Mereka Tetap Berusaha Mau Berangkat Mau Berangkat Rafa Ibn Khadih Cerita Dia Bersama Samurah Itu Menjadi Bukti Atau Output Dari Hasil Pendidikan Islam Mereka Siap Mengorbankan Nyawa Mereka Demi Untuk Kemuliaan Sedangkan Banyak Pemuda Sekarang Dididik Entah Buat Apa Kadangkala Belajar Tiga Tahun SMA Lulus SMA Ia Dapat Nilai Yang Baik Lulus Dia Tapi Apakah Dia Pantas Menjadi Seorang Pejuang Kalau Di Negara Negara Maju Atau Apa Benar Ungkapan Antara Negara Maju Ini Mereka Itu Ada Namanya Wajib Militer Iya Jadi Setiap Pemuda Di Negara Tersebut Itu Telah Dipersiapkan Untuk Membelah Negerinya Yahudi Di Israel Semua Penduduknya Itu Tentara Semua Penduduk Karena Memang Semuanya Wajib Militer Ada Kewajiban Hal itu Jadi Dididik Bagaimana Mengorbankan Negara Mungkin Hal itu Tidak ada Di negeri Kita Sehingga Perasaan Untuk Menjaga Negeri Lemah Yang ada Merusak Negeri Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Ya Anak-anak Muda Yang kerjanya Sebagian Anak muda Mungkin Jadi Geng Motor Tauran Sana Tauran Sini Anak-anak Yang di Jalanan Mungkin Anak-anak Pang Bagaimana Mereka Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Kalau Ditanya Bapaknya Muslim Ibunya Muslim Tapi Kenapa Kok Hasilnya Seperti Itu Gak Bermanfaat Gitu Lah Buat Bangsanya Walah Buat Agamanya Walah Buat Keluarganya Sedangkan Pendidikan Yang Diberikan Oleh Para Sahabat Kepada Anak-anak Mereka Mereka Belasan Tahun Tuh Mereka Yang Ditolak Itu Yang Dibawa 15 Tahun 15 Tahun Sekarang Kelas Berapa Ya Kelas 1 SMA Atau Kelas 3 SMP Itu Udah Jadi Pejuang Udah Memberikan Konstribusi Yang Bermanfaat Buat Negeri Dibagi Dua Kita Terisampaikan Sebagian Berangkat Jihad Sebagian Menentut Ilmu Sehingga Yang Belajar Ilmu Agama Yang Mendalami Ilmu Agama Mereka Pulang Memberikan Peringatan Kepada Kaumnya Untuk Menjadi Generasi Yang Baik Untuk Menjadi Keluarga Keluarga Yang Sakinah Mawadda Dan Rohmah Untuk Menciptakan Generasi Generasi Masa Depan Yang Ini Berangkat Jihad Menyelamatkan Negrinya Menjaga Negrinya Dari 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 Serangan Serangan Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Itu Dapat Dilihat Dengan Nyata Bukan Cerita Bohong Kalau Sekarang Ya Anak Anak Dicekokin Ceritanya Superman Ceritanya Spiderman Ceritanya Batman Ceritanya Ironman Ceritanya Man Man Semuanya Yang Semuanya Dusta Dan Tidak Membuat Mereka Itu Jadi Orang Manfaat Juga Semua Cerita Bohong Cerita Ini Yang Seharusnya Disampaikan Tuh Rafiq Ibn Khadish 15 Tahun Ikut Perang Ikut Samurah Benjun Ikut Perang Dia Padahal Lebih Kecil Yang Satu Pantai Bumana Yang Satu Pegulat Dia Ditolak Pulang Itu Sedih Aku Mau Berangkat Subhanallah Jadi Kalau kita Lihat Pemuda Pemuda Masa Lalu Pemuda Pemuda Masa Sekarang Ini Remaja Remaja Yang Lalu Sekarang Ini Kalau Yang Sekarang Mungkin Pegangannya Handphone Kalau Dulu Pegangannya Tomba Dulu Pegangannya Pedang Pegangannya Panah Kapan 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 Ada Panggilan Dia Berangkat Kalau Sekarang Yang Sehat Anak Remaja Itu Dia Ada Game Game Yang Sedang Viral Yang Perang Perangan Sampai Menjadi Esport Jadi Jadi Apa Esport Jadi Olahraga Apa Jempolnya Olahraga Oh Ini Teknik Sudah Gak Tahlah Kalau Bincang Teknik Tapi Yang Jelas Anak Anak Muda Anak Anak Remaja Biasakan Tanganmu Berolahraga Apa Ya Untuk Mempersiapkan Diri Jadilah Engkau Cadangan Tentara Buat Negeri Ini Yang Siap Ketika Ada Panggilan Untuk Menyelamatkan Negeri Ini Khusus Agam Engkau Seorang Muslim Engkau Terah Siap Barak Al-Fikum Nah Yang Ketujuh Rasulullah Sallallahu Al-Fikum Siapa Di antara Kalian Yang dapat Menunjukkan Jalan Terdekat Dan Perjalanan Mereka Yang Merintasi Kebun Orang Munafik Yang Bernama Murabak Bin Waizi Menunjukkan Bahwa Kemaslahatan Umum Harus Didahulukan Atas Kemaslahatan Pribadi Kemaslahatan Tentara Muslimin Dalam Memotong Jalan Didahulukan Atas Kemaslahatan Kebun Orang Tersebut Didahuluk Iyim berkata Tentang hal ini Bahwa Dibolehkan Menggunakan Jalan milik Orang lain Bagi pemimpin Dan pasukannya Sekalipun Pemiliknya Tidak rela Jika hal tersebut Diperlukan Barakul Barakul Mungkin ada Seorang Pembaca Sejarah Yang Melihat Kok Nabi Masuk Ke kebunnya Orang Tanpa Izin Disinilah Kita ambil Pelajaran Bahwa Masalahat Umum Itu Lebih Didahulukan Daripada Masalahat Pribadi Hak Umum Lebih Diundang Makan Daripada Hak Pribadi Sehingga Nabi Yang Melakukan Hal itu Nih Kita Bicara Di Negeri Kita Jalan Tol Jalan Tol ini Kadangkala Masalahat Umum Ada masalahat Sebagian Orang Tapi Jalan Kita Bikin Jalan Ini Ada Orang Punya Kebun Ini Jalan Harus Ngeretin Kebun Dia Gimana Dia Nggak Ridho Sedangkan Nggak ada Jalan Lain Harus Lewat Sana Dan Kita Tahu Ada Penggantian Ketika Ada Pengrusakan Atau Apa Maka Diberikan Ganti Kepada Mereka Maka Rakyat Pun Harus Memikirkan Masalahat Umum Daripada Masalah Kibadi Dan Seorang Pemimpin Yang Adil Maka Insyaallah Apa Yang Dia Lakukan Untuk Masalah Bersama Itu Bisa Diterima Walaupun Ada Oknum Oknum Yang Tidak Mau Yang Akhirnya Dia Memprovokasi Orang Lain Sebagaimana Yang Terjadi Disini Ketika Para Sahabat Mau Menghabisi Orang Ini Nabi Alayhi S.A.W. Lala Lala Jangan Orang Buta Matanya Buta Hatinya Udah Biarin Nggak Usah Dihurusin Beliau Berjalan Karena Memang Masalahat Umum Ingat Masalahat Bersama Itu Lebih Dutamakan Daripada Masalahat Pribadi Barak Al-Fikum Nah Pembangkangan Mayoritas Pasukan Pemanah Terhadap Pemimpin Mereka Abdullah Bin Jubair Dengan Meninggalkan Postnya Sehingga Menimbulkan Dampak Negatif Yang Serius Dapat Dijadikan Pelajaran Bahwa Pentingnya Taha Kepada Pemimpin Karena Taha Kepada Pemimpin Memiliki Nilai Dan Kedudukan Yang Sangat Penting Yang Akan Berdampak Sangat Besar Allah Berfirman Wahai Orang Orang Yang Beriman Taatilah Allah Dan Taatilah Rasul Muhammad Dan Uli Amri Pemegang Kepuasaan Di Antara Kamu Rasul Allah Bersabda Barang Siapa Yang Menaatiku Berarti Ia Telah Menaati Allah Barang Siapa Yang Bermaksed Kepadaku Berarti Ia Telah Bermaksed Kepada Allah Barang Siapa Yang Taat Kepada Pemimpin Berarti Ia Telah Taat Kepadaku Barang Siapa Yang Membangkang Kepada Pemimpin Berarti Ia Telah Membangkang Kepadaku Semua Harus Memahami Benar Pentingnya Taat Kepada Pemimpin Selama Ia Tidak Mengajak Atau Menyuruh Pada Kemaksiatan Dan Sesungguhnya Kemaslahatan Masyarakat Terdapat Pada Kekaatan Betapa Banyak Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Sikap Pembangkang Para Pemanah Terhadap Perintah Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Abdullah Bin Jibair Pemimpin Mereka Ketika Memerintahkan Mereka Untuk Tetap Pada Posisinya Serta Tidak Meninggalkan Bukit Bahkan Beliau Mengingatkan Akan Pesan Rasulullah Dalam Hal Itu Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Bicara Mentaatin Penguasa Selama Perintah Penguasa Itu Tidak Mengandung Unsur Kemaksiatan Kepada Allah Maka Kita Wajib Tahan Siapa Yang Menyurut Taat Allah Yang Memerintahkan Untuk Taat Kepada Pemimpin Itu Allah Azza Wajah Dengan Catatan Tidak Memerintahkan Kepada Kemaksiatan Kalau Memerintahkan Kepada Kemaksiatan Maka Kita Tidak Wajib Taat Dan Tidak Boleh Taat Di Peristiwa Perang Uhud Itu Para Sahabat Membangkang Padahal Sudah Diingatkan Oleh Komandan Pleton Pemanah Itu Dengan Perintah Nabi Alayhi Surat Wajib Tidak Boleh Kalian Kalian Tetap Disini Ingat Sabda Nabi Alayhi Surat Wajib Tapi Mereka Malah Beristiat Yang Terjadi Sesuatu Yang Sangat Disayangkan Maka Nabi Alayhi Surat Menyebutkan Man Ata'ani Fakat Ata'Allah Yang Taat Kepada Aku Maka Dia Sejatinya Taat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Barang Siapa Yang Taat Kepada Komandannya Sejatinya Dia Telah Taat Kepada Aku Jadi Ketaatan Kita Kepada Kepemimpin Itu Bab Agama Kita Juga Perlu Jelaskan Kepada Orang Orang Yang Masih Memandang Negatif Agama Islam Padahal Dia Muslim Sampaikan Kepada Dia Bahwa Ketaatan Kita Kepada Pemimpin Itu Bukan Karena Ada Di Undang Undang Bukan Karena Agama Kita Yang Memerintahkan Hal Itu Yang Menjadi Patokan Utama Seorang Muslim Sebagai Perdoman Hidup Dia Adalah Qala Allah Qala Rasul Firman Allah Dan Sabda Rasul Dan Disana Diperintahkan Kita Untuk Taat Jelas Firman Allah Disurat An-Nisa Ayat 59 Ya Ayuhalladzina Aman Allah Panggil Wahai Orang Orang Yang Beriman Dimanapun Dia Berada Mau Berada Di Jazira Arab Mau Berada Di Dataran Afrika Atau Berada Di Asia Dipanggil Sama Allah Wahai Orang Orang Yang Beriman Bukan Panggilan Untuk Warga Indonesia Bukan Untuk Warga Arab Saudi Bukan Untuk Warga Palestina Mesir Syria La Tapi Untuk Setiap Person Yang Beriman Kepada Allah Maka Allah Katakan Ya Ayuhalladzina Amanu Ati Allah Wa Ati Rasul Wa Ulil Amri Minkum Ta'ati Allah Ta'ati Rasul Dan Pemegang Kekuasaan Diantara Kalian Ta'atin Mereka Selama Perintah Tidak Tidak Bertentangan Dengan Perintah Allah Dan Perintah Rasul Jadi Tidak Kita Melaksanakan Aturan Aturan Yang Ada Selama Itu Tidak Bertentangan Dengan Agama Kita Kita Mentaatinya Secara Agama Bukan Bicara Secara Konstitusi Kita Harus Taat Kita Sebagai Muslim Harus Taat Kepada Pemimpin Kita Siapa Yang Memerintahkan Tuhan Kami Rasul Kami Dan Kami Jalani Tapi Kalau Sudah Bertentangan Dengan Perintah Tuhan Kami Dan Rasul Kami Allah Dan Rasul Nya Lebih Kita Cintai Daripada Dunia Dan Isinya Barakul Yang Kesembilan Teriakan Pemanah Hai Kau Melihat Allah Nima Dan Segala Risiko Yang Terlihat Maka Hal Ini Memberi Pelajaran Kepada Kita Untuk Berhati Hati Dari Sikap Ambisi Terhadap Dunia Allah Berfirman Diantara Kamu Ada Orang Yang Menghendaki Dunia Dan Diantara Kamu Ada Pula Yang Menghendaki Akhirat Kemudian Allah Memalinkan Kamu Dari Mereka Untuk Menujimu Rasulullah Salaam Bersabda Aku Tidak Takut Jika Kalian Kembali Menyekutukan Allah Setelah Kematianku Tapi Yang Aku Takutkan Adalah Dunia Dimana Kalian Berlomba Lomba Dan Saling Membunuh Karenanya Sehingga Kalian Pun Binasa Sebagaimana Binasanya Orang Orang Sebelum Kalian Padahal Apa yang Dilakukan Sahabat Ambisi Terhadap Dunia Hanya Sedikit Dan Sesat Lantas Bagaimana Dengan Orang Yang Sepanjang Waktunya Dan Seluruh Ambisinya Hanya Untuk Dunia Barakallahu Fikum Iya Bukan Sesat Ini Sedikit Dan Selesaat Nah Kasih Yang Ingin Dunia Waminkum Manjuridul Akhirah Tapi Ada Sebagian Yang Ambisinya Akhirat Dan Lebih Banyak Yang Ambisinya Akhirat Di Kalangan Para Sahabat Tapi Kemudian Dunia Itu Tidak Dapat Mereka Raih Allah Berikan Kekalahan Dan Itu Hakikat Dunia Walaupun Dunia Itu Kita Meraihnya Kita Mendapatkannya Kita Mengumpulkannya Dia pun Akan Pergi Dari Kita Dan Para Sahabat Ketika Itu Hidupnya Susah Cama Makanya Diakhir Disebutkan Ini Cuma Sesaat Loh Para Sahabat Nggak Terus Teruskan Waktunya Untuk Nyari Dunia Enggak Mereka Ngeliat Ada Dunia Allah Mereka Kepingin Merasakan Sedikit Kenikmatan Dunia Tapi Akhirnya Allah Kasi Pelajaran Hati 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 Dunia Nabi Alayhi Surah Assalam Mengatakan Ittaqun Dunia Wattaqun Nisa Hati 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 Dunia Hulwat Khadira Dunia Itu Hijau Warnanya Manis Rasanya Mereka Dalam Kondisi memegang busur dan anak panah mereka mereka berulang kali melemparin atau menghujani pasukan Khalid bin Walid dengan anak panah ketika mereka melihat dunia ini sahabat Nabi di masa Nabi alaihi salatu wassalam mereka mengatakan Al-Qanima Al-Qanima lalu mereka diingatkan ingat Nabi kan udah diingatkan menang kalah tetap disini tapi kecintaan kepada dunia membuat mereka turun Rasulullah s.a.w pernah bersabda ini lastu akhsyi alaikum antusyiriku ba'adi aku tuh gak takut kalian lakukan kesyirikan setelahku ini sebagai sebuah harapan Nabi s.a.w kepada para sahabatnya yang dididik untuk mentawahidkan Allah s.w yang semua waktunya ini buat para sahabat Nabi aku gak takut tapi yang aku takutkan dunia karena Nabi tahu dunia itu akan dibentangkan buat umatnya s.a.w sampai belum mengatakan antanafasufiyah kalian akan bersaing loh persaingan ini menakutkan jemaah ya Allah ya karym ya biasanya mereka para pedagang kalau sudah bersaing bunuh-bunuhan gak peduli sama hak orang ketika bersaing saling menjatuhkan makanya Nabi mengatakan antanafasufiyah wataktatilu lalu kalian akan bunuh-bunuh pernah suatu hari Nabi s.a.w mengatakan kepada para sahabatnya keifa antum idha futihat alikum dunia gimana kondisi kalian kira-kira ketika dunia dibentangkan buat kalian gimana kondisi kalian kata Abdul Rahman bin A'u nakunu kama kala Allah wa rasul ya sikap kita akan seperti yang Allah firmankan dan Nabi sabdakan s.a.w awa gaira dhali kayaknya bukan kayak gitu kalian nantinya yang akan terjadi tanafasuf kalian akan bersaing kalian akan saling hasat kalian akan saling tidak bertegur sapa kalian akan saling bermusuhan itu ketika dunia dibentangkan hancur jadi gara-gara ingin meraih harta rampasan perang yang ada terbunuh 70 sahabat ini kesalahan siapa ini kesalahan ambisi dunia ya mereka salah Allah berikan kekalahan Allah palingkan dunia yang mereka inginkan untuk memberikan peringatan kepada kita semua bahwa kalau ambisimu dunia sebanyak apapun yang engkau kumpulkan sebesar apapun yang engkau simpan tapi semuanya akan dipalingkan dari kalian dan kalian akan pergi meninggalkan semua yang kalian kumpulkan maka hati-hati sama dunia ini barakat nah ikhma yang ke-10 pembicaraan tentang dunia ambisi dan dampaknya sosiologianya kita mengat firman Allah tentang Yahudi dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi manusia yang paling tamat akan kehidupan dunia bahkan lebih tamat dari orang-orang musyid Ar-Rawzi melihat bahwa ambisius adalah alasan yang membedakan Yahudi saya berkata alasan yang membedakannya adalah bahwa orang-orang Yahudi dikhususkan sebagai orang yang sangat ambisius terhadap dunia dalilnya adalah sebagaimana firman Allah di atas mereka disejadarkan dalam soal ambisius dengan orang-orang musyid yang menentang kehidupan akhirat dan sifat ambisi ini adalah sumber akhlak yang tercelak karena orang yang memiliki sifat ambisi terhadap dunia maka ia akan mencampakkan agamanya demi memperoleh dunia dan berani melakukan dosa dan kemukaran demi dunia Barakallahu Sampai ada ungkapan hubud dunia roksukulli khotia cinta dunia itu adalah tangkal semua dosa Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi bagaimana kondisi orang-orang Yahudi kenapa mereka dilakna mereka makan riba makan harta orang lain itu yang terjadi sama mereka mereka saling membenci saling membunuh diantara mereka kok bisa seperti itu gara-gara cinta dunia dan kita bisa melihat kondisi orang-orang yang ambisinya dunia dia bunuh saudaranya gara-gara motor motor berapa harga motor motor curian itu yang diambil sama begal kemudian dijual kepada orang lain baru motor itu mungkin dihargani 1 juta setengah 2 juta setengah gara-gara 2 juta setengah engkau bunuh anaknya orang engkau bunuh bapaknya orang engkau bunuh ibunya orang kok bisa dia melakukan itu hubud dunia ambisi dunia tuh kejadian di negeri kita yang kita lihat mafia hukum kemarin Rami urusan Joko Chandra kenapa itu bisa terjadi ambisi dunia nah di beberapa daerah nanti lagi ada pilkada yang ada ya disebutkan disini kalau sudah orang ambisi dunia segala cara dihalarkan buat dia sahabat dia khianati kawan dia bunuh dia bunuh kenapa? hubud dunia cinta dunia makanya makanya ketika Nabi alaihissalat wassalam mengatakan yushiku antada alaikumul umam kama tadada alakalatu ila qas'atihah hampir-hampir umat-umat itu akan mengeroyok kalian sebagaimana orang mengeroyok nampan yang isinya makanan dia masya Allah makan bersama-sama saling memanggil makan hampir saja umat-umat itu meroyok kalian para sahabat bertanya apakah kita dikeroyok karena kita jumlahnya sedikit apakah itu penyebabnya enggak bukan nah bukan walakin nakum kathir kalian pada waktu itu banyak jumlah kalian kalian mayoritas pada waktu itu mayoritas kata Nabi Ali 100 tapi walakin nakum kathir isayim kalian seperti bui yang diombang ambilkan oleh air banjir dibawa ke timur dibawa ke barat bui kalian walain zian Allah min qulubi aduwikum ul mahabata minkum Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian kalau dulu musuh itu takut sama kalian mempertimbangkan kekuatan umat islam hormat sama umat islam sekarang gak ada Allah akan cabut musuh gak takut lagi sama umat islam mau nginjak nginjak umat islam mereka dikeroyok jumlahnya banyak maka ini sesuatu yang sangat memperhatinkan orang dikeroyok itu biasanya sedikit dikeroyok orang banyak tapi ini banyak dikeroyok orang dua memalukan gak kalau ada orang datang kepadamu 10 orang datang ya Allah kita digebukin dikeroyok kita berapa orang kalian 3 kalian 10 dikeroyok orang 3 nah diketawain dan itu yang terjadi sama umat islam menjadi bahan tertawaan bahan cuma umat Allah akan cabut rasa musuh rasa gentar musuh kalian dari kalian Allah akan melemparkan ke diri kalian wahan penyakit namanya wahan ini yang menyebabkan mayoritas tapi seraya minoritas apa wahan itu hub dunia wakarahiyatun maut hub dunia cinta dunia cihambisi dunia dan takut mati takut sama kematian cari dunia ngumpulin lagi ngumpulin mau dibawa kemana tuh duit ada seorang punya uang 4 triliun 4 triliun kencing pakai selang orang punya uang 4 triliun kencing pakai selang dia apa yang dicari dari dunia di jama kau mau kumpulin berapa lagi udah punya 4 triliun mau kau menjadi 10 triliun mau kau makan maka fitnah dunia sangat besar sekali maka Allah mengatakan wala ya hurranakum billahi lukhur kalian jangan terfitnah sama dunia jangan jangan mau ditipu masyaitan maka Allah menggabungkan tuh bagaimana orang-orang Yahudi menjadi manusia manusia yang paling berambisi untuk dunia dan Allah juga sebutkan disini dan orang-orang musyrik itu termasuk Allah mengatakan wala tajidanna ahrasan nas ala hayatin wa minal ladhina asyraku dan juga termasuk orang-orang musyrik itu termasuk orang yang paling ambisi dunia kenapa mereka gak beriman sama hari akhir gak beriman orang musyrik itu berpandangan ya kita hidup di dunia nanti mati selesai udah gak mu'min itu beriman akan adanya kehidupan setelah kematian ini maka Allah katakan wailul likullihumazatillumazah alladhi jama'amalawwaaddada yahsabu annamalahu akhlada kalla layumbadanna filhutama Allah katakan celaka orang-orang yang suka mengumpat suka mencaci suka memakai yang kerjanya ngumpulin duit ngitung buat dia itu angka yang terpenting apa pentingnya angka itu apa ketika engkau punya punya rekening nolnya itu ada 10 apa gunanya buat engkau mau dibawa kemana nambah umurmu gak bisa bisa nambah umurmu gak bisa nambah engkau mau beli umurnya orang engkau mau memberikan kepadamu gak bisa semua sudah ditentukan waktunya maka orang itu akan benar-benar dilemparkan ke neraka maka jangan sampai kita nih yang sudah belajar agama harinya ambisi kita dunia karena ambisi dunia ambisi jabatan itu akan merusak agama agama jadi rusak ketika kau ambisi harta dan ambisi dunia dia akan menghalkan segala cara padahal kalau dikatakan itu orang ngerti agama lulusan pesantren lulusan timur tengah faham sama hukum kenapa bisa seperti itu ya kata nabi yang ada serata sama tentang duu serigala duu serigala duu serigala ini ambisi harta dan ambisi jabatan warah yang kesebelas teman-teman kalian telah menang padahal sebelumnya Rasulullah telah berpesan untuk tidak meninggalkan posnya baik di kalah menang maupun kalah kita dapat mengambil pelajaran betapa pentingnya berpegang teguh dengan syariat dan bahayanya ijtihad pribadi apabila bertentangan dengan dalil-dalil syariat selama masih ada perintah Rasulullah SAW maka harus berpegang teguh dengannya dan jangan menukar dengan pendapat dan ijtihad pribadi nah ini bicara nas teks Al-Quran dan hadith ketika ada perintah Allah ketika ada perintah Rasul SAW gak usah mikir hukum gak usah mikir dia laksanakan ketika itu informasi dia terima informasi itu oh tapi ini bertentangan dengan logika taruh di logika itu kejadian perang Uhud karena para sahabat ijtihad mereka membuat kesimpulan sendiri padahal perintahnya udah jelas nasnya udah jelas jangan ya udah jangan tetap ya tetap kita sebenarnya jadi orang islam itu nyaman enak banget jadi islam yang bener kita gak akan kerepotan jalanin agama Allah engkau gak usah mikir capek berijtihad ketika sudah ada ketentuannya silahkan tapi ada perkara-perkara yang memang harus ijtihad ya silahkan namun ketika ada dalil syari'i yang jelas yang lugas maka antun gak usah lagi ijtihad oh kata ustad ini tunggu kalau kata ustad ustad kan ijtihad bisa diterima bisa ditolak bisa benar bisa salah tapi ketika sudah ada dalil dari agama yang jelas ya laksanakanlah Al-Imam Malik pernah mengatakan radiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala kullun yukhadu min qawlihi wa yurad semua orang itu pendapatnya bisa diterima bisa ditolak semua orang pendapatnya bisa diterima dan bisa ditolak illa sahibu hadil qabr kecuali yang dikubur disini nih belum menunjukkan kepada kuburan Nabi kecuali Rasulullah harus diterima tapi kalau pendapatmu afwan kalau namanya pendapat bisa diterima bisa ditolak sehingga nasnaslam akul ankarim yang sudah jelas sudah diterima kalau itu berita maka kita mengimani berita tersebut apalagi yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan tentang dirinya ar-Rahman alal ar-shistawa dia lah Allah yang maha pengasih yang maha penyayang berada di atas ar-shistawa yaudah beriman aja walaupun capai-capai Allah mengatakan iya Allah mengatakan iya ya sudah gimana jangan tanya gimana makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik tentang ayat ini dia mau berishtia dia menggunakan akalnya logika dia dia bertanya ya Imam ar-Rahman alal ar-shistawa Allah ar-Rahman beristiwa di atas ar-shistawa keifah dimana imana maka tukar Imam Malik al-histiwa maklum istiwa itu dalam bahasa Allah sudah diketahui makna wal-imanu bihi wajib beriman dengan beriman dengan apa yang Allah turunkan Allah jelaskan wajib kita mengiman wal-kaifu macul tentang bagaimananya tidak ada yang tahu kita tidak pernah lihat Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah juga menjelaskan tentang bagaimana tapi dia menjelaskan dia beristiwa di atas ar-shistawa dan bertanya tentang bagaimana itu bid'a para sahabat tidak pernah tanya kok sekarang kau tanya kau beriman itu jaman jadi ketika ada nas tidak perlu istihad tidak perlu mikir macam-macam jalanlah agama ini sesuai dengan kuala Allah kuala Rasul insya Allah selamat kita ketika kau mulai beristihad menggunakan pikiranmu logikamu itu para sahabat yang 50 orang dia melihat dia di atas yang di bawah tidak terlihat dia di atas dia melihat bagaimana pasukan musuh sudah kabur tidak ada lagi tidak ada lagi di medan perang yang ada kemenangan buat mereka kalau yang di bawah mengatakan menang mungkin mereka tidak kelihatan bisa salah tapi ini yang di atas kelihatan benar kita ini ngapain di sini nungguin apa kalian di sini tapi lupa tadi kan sudah ada nasnya sudah ada dalilnya tetap di sini menang atau kalah maka tugas kita untuk hal-hal yang jelas seperti itu adalah barakallahu fikum kalau banyak pertanyaan anda cukupkan di sini kalau tidak kita lanjut pertanyaan barakallahu fikum Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi saat mengubur para suhada yang dua suhada dalam satu yang lahat Ustaz kata Rasulullah Assalamualaikum menguburkan lebih dahulu yang paling banyak kapalan Al-Qur'annya siapakah dua sahabat tersebut ya Ustaz yang dimaksud Ustaz gimana siapa sahabat yang mengapal Al-Qur'an tersebut Ustaz yang lebih banyak kapalannya Wallahu'alam karena ada 70 sahabat yang meninggal pada waktu itu jadi Nabi Al-Qur'an ada 70 sahabat jadi setiap yang lahat itu beda-beda siapa yang di depan sesuai dengan kapalan Al-Qur'an mereka kalau kita lihat namanya Mus'ab bin Umair tentunya dia akan ada di depan karena dia paling banyak kapalan Al-Qur'annya dibandingkan mungkin sahabat-sahabat yang lain tapi kita tahu ada banyak ada 70 sahabat yang meninggal pada waktu itu jadi kalau pertanyaan siapa yang ada di depan Wallahu'alam karena tidak dijelaskan hanya Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya setiap tiang lahat yang isinya 2 3 atau 4 yang paling depan adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya Al-Qur'an Wallahu'alam so bicara mengenai jihad ya Ustaz keutamaan ya Ustaz tentu banyak yang menginginkan alatnya jadi seorang mujahid ya Ustaz berkaitan dengan pendidikan pondok di zaman sekarang Ustaz apakah sebenarnya seberapa besar peranan pondok terutama pondok Iwan Ustaz dalam membentuk apa namanya membentuk jadi lelaki yang inilah gitu Ustaz seorang mujahid lah gitu Ustaz nah Barakallah Fikum jadi memang kalau babnya sih kan tadi menuntut ilmu itu sama jihad ini menjadi satu hal yang ber menjadi satu pembagian tugas sebenarnya ada yang berjihad ada yang menuntut ilmu jadi memang ada orang-orang yang dipersiapkan untuk berjihad biasanya mereka secara keilmuan itu mungkin tidak sedalam mereka yang fokus menuntut ilmu makanya kalau kita lihat sahabat-sahabat yang kerjanya di medan perang hadis-hadis yang diruaitkan mereka gak banyak Khalid bin Walid pamanya mungkin Abu Ubaidah Amir bin Jera Sa'ad bin Abi Waqas kemudian Zubair bin Awam mereka karena memang lebih fokus untuk untuk berjihad sebagian sahabat lagi seperti Abdullah bin Abbas Jabir bin Abdillah Anas bin Malik kemudian Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mereka ini memang menuntut ilmu sesuai dengan yang Allah perintahkan sebagian berangkat jihad sebagian berangkat menuntut ilmu namun para penuntut ilmu pun tak kalah diperlukan untuk jihad mereka siap sehingga sekarang bagaimana kalau dikatakan peran pesantrennya anak-anak muda ini kan dia paling tidak dia punya ilmu agama yang bagus dan dia punya kesiapan secara fisik secara mental untuk ya untuk membela agamanya membela nusa bangsanya mungkin anda melihat kurang kalau pesantren-pesantren dalam hal ini karena memang fokus mereka memberikan ilmu agama tadi kalaupun ada tempat-tempat yang mempersiapkan diri untuk mujahid ya jadi tentara sebenarnya makanya di Saudi itu ketika ada seorang bertanya kepada seorang sheikh dia ini Alhamdulillah agamanya baik dia punya dua pilihan satu masuk kuliah syariah atau dia masuk kuliah askariah menjadi tentara kuliah tapi pilihannya mana maka pada waktu itu sheikh yang ditanya mengatakan kalau kuliah syariah Alhamdulillah sudah banyak tapi orang yang paham agama kuliah di ketentaraan itu sedikit kau masuk sehingga kau bisa menyebarkan ilmu agamamu di tentara-tentara yang ada agar mereka menjadi tentara-tentara yang imannya kuat yang agamanya bagus seperti itu jadi mungkin peran pesantren sekarang ini memang mereka menggarap satu bagian tadi tapi tetap pesantren-pesantren usahakan mendidik anak-anak sebagai penutut ilmu dan sebagai orang-orang yang siap untuk berjuang dengan Allah dengan fisik mereka bukan hanya dengan ilmu dan dengan harta mereka bicara harta juga jihad ini yang pertama adalah bi'amwalikum mu'anfusikum jihad dengan harta karena sahabat-sahabat yang tidak punya harta ketika perang tabuk tidak bisa berangkat jihad walaupun punya ilmu walaupun punya kekuatan fisik tapi mafi fulus tidak ada fulus maka nabi menolak mereka jadi kekuatan itu harus dibikin bersama-sama maka pesantren itu ada yang mencetak dari orang-orang yang fokus di agama ada yang mencetak orang-orang yang fokus memang untuk berjihad di jalan Allah azza wa jalan ada mungkin yang untuk menguatkan ekonomi untuk negeri azza wa allahu alam sohab assalamualaikum ustaz assalamualaikum ustaz wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh naam pertanyaan ana ammar aljamu dan abdullah bin ammar itu adalah sahabat karib ketika di dunia makanya rasulullah menjadikan sahabat yang pertanyaan ana ustaz kenapa cerita abdullah bin ammar ini sangat masyur dibandingkan sahabat-sahabat lain yang 70 orang tadi yang syahid syukur sahabat siapa abdullah bin ammar bin haram abdullah bin ammar bin haram bin bin haram abdullah bin ammar bin haram apa abdullah bin jahash cerita yang mana ini abdullah bin ammar itu kan bersahabat dengan ammar aljamu ya ustaz yang mana jama'ana suaranya juga pecah-pecah barusan ya abdullah bin ammar bin bin haram bin haram apa abdullah bin haram na'am iya kenapa beliau begitu masyur ustaz saat disebutkan oleh rasulullah sedangkan sahabat itu ada 70 orang kan ustaz yang syahid nah barakallah fikum sebenarnya jama'ah kalau bicara dari 70 sahabat yang syahid itu yang paling masyur adalah hamzah yang rasul sallallahu sallam mengatakan sayyidu shuhada hamzah kemudian yang terkenal juga kalau bicara uhud adalah mus'ab bin umair yang sampai saat ini kalau kita berangkat ke uhud itu yang ketahuan itu kuburannya hamzah sama mus'ab bin umair sama abdullah bin jahash jadi memang sebagian sahabat itu memiliki keutamaan keutamaan sendiri yang menyebabkan dia masyur kemudian saat bin rabi juga meninggal ketika perang uhud dan dia juga dikenal bagaimana perannya saat bin rabi ketika didatangin nabi a.s. setelah perang uhud mengatakan carikan aku saat bin rabi carikan saat bin rabi carikan kalau engkau ketemu dia sampaikan salamku kepada saat bin rabi itu juga terkenal karena saat bin rabi bagaimana peran dia dengan abdullah astagfirullahaladzim sama abdullahman bin auf dia siap membagikan hartanya kemudian juga yang terkenal di perang uhud ini ada hamzallah yang dimandikan oleh malaikat anas bin nabr jadi banyak sebenarnya hanya sejak kadangkala di buku-buku tarikh itu mereka hanya menampilkan beberapa saja tapi yang jelas diantara 70 itu banyak yang terkenal diantaranya adalah bapaknya jabir bin abdillah nah ini mungkin yang dimaksud abdullah abahnya jabir bin abdillah iya yang Allah azza wa jala berbicara langsung sama bapaknya jabir bin abdillah radiyallahu anhu waksudnya Allah berbicara dengan yang lainnya itu dari balik sitar tapi bicara langsung sama bapaknya jabir bin abdillah radiyallahu anhu bagaimana bapaknya jabir ini ribut sama anaknya dia mau berangkat jihad jabir ngomong sama ayahnya ayah engkau di rumah ya biar aku yang berangkat katanya ayahnya mengatakan enggak engkau yang di rumah aku yang berangkat jihad itu mungkin diantara keutamanya ayahnya jabir bin abdillah radiyallahu anhu yang Allah berbicara selangsung sama dia tapi kalau bicara sahabat-sahabat yang terkenal ada banyak di paradoktu perang uhud di jamaah hadawallahu alamissahab na'am Assalamualaikum Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh na'am Ustaz di cerita perang uhud ini adakah setelah terbunuhnya sahabat ini beberapa sahabat itu saling menyalahkan gitu kebiasaan kita kan kalau misalnya dalam satu tim ada yang membuat itu tidak berhasil nah kita fokus ke orang tersebut gitu apakah di cerita uhud ini juga ada seperti itu kemudian kita juga kan sering Ustaz kadang-kadang menyalahsi bukan kadang banyak menyalahsi perintah seperti itu nah bagaimana sikap kita setelah kita istilahnya kena batunya atau kena akibatnya dari perbuatan itu jadi kalau bicara saling menyalahkan itu Allah Azza wa Jal yang menegur langsung jadi bukan para sahabat kemudian saling menyalahkan Allah Azza wa Jal yang menurunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang uhud salah satunya tadi yang Allah katakan minkum man yuridul dunya wa minkum man yuridul akhir fumma sarafakum anhum liyab taliyakum walaqad afa'ankum tapi Allah sebutkan Allah telah memaafkan jadi kesalahan itu kalau bicara saling menyalahkan yang terjadi selesai perang uhud itu Allah menyalahkan memang peristiwa itu karena adanya orang-orang yang tidak taat dan patuh tapi setelah itu tidak terjadi diantara para sahabat saling menyalahkan kenapa? karena Allah sudah memaafkan dan ini penting buat kita ketika kita dalam satu tim ya kemudian ada ada pendapat ya ini bicara satu tim biasanya mereka musyawarah lalu ada satu pendapat yang diikuti padahal sebagian tidak suka sama pendapat itu ketauhilah ketika pendapat itu yang dipilih maka itu menjadi pendapat bersama ide bersama maka Nabi SAW tidak menyalahkan sahabat yang mereka berinisiatif untuk menghadapi mereka di luar itu tidak ada kan? itu malah pendapatnya orang-orang munafiqin yang mereka mengatakan kalau mereka nurut sama kita tidak akan terbunuh mereka itu orang-orang munafiqin sedangkan orang-orang beriman ketika pendapat itu sudah diambil oleh pimpinan maka itu menjadi pendapat bersama yang harus dikerjakan bersama kesalahan yang terjadi bukan masalah pendapat tadi karena tidak ikut pendapat yang bertahan di kota Medina itu pun pendapat Nabi SAW sendiri maka tidak menyalahkan masalah pemilihan pendapat tersebut tapi yang terjadi adalah koreksi untuk kejadian di lapangan tersebut kenapa bisa gagal? oh karena ini dan itu sebabnya ya sudah diperbaikin yang sudah terjadi biarlah terjadi maka kalau bicara apa yang terjadi itu apakah mereka disalahkan Allah menegur mereka dan itu kesalahan mereka tapi Allah sudah memaafkan mereka selesai buat kita jadi pelajaran dan itu menjadi pelajaran buat sahabat-sahabat semuanya jadi tidak ada lagi yang datang karena yang 15 orang yang berada di pemanah itu terbunuh dan mungkin sebagian orang yang turun dari gunung itu pun ikut terbunuh sehingga tidak ada yang bisa disalahkan pada waktu itu karena mereka sudah merasakan akibat dan dampak buruk dari pembangkangan mereka dengan perintah Nabi SAW tapi yang jelas setelah kejadian itu Allah turunkan maafnya buat mereka kalau menyalahkan ide itu adalah orang-orang munafikin yang mereka berpendapat untuk tetap bertahan di kota Medina tapi ternyata Nabi memilih pendapat kebanyakan anak-anak muda untuk keluar kota Medina ini adalah Wallahu'a'alam Bisa Baca pertanyaan di Rumcet Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana caranya bertawakal seperti tawakalnya burung karena dalam menghadapi musibah tidak Allah yang yang ingat yang pertama yang kita ingat yang pertama bukannya kan setelah usaha dijalani baru berkata yaudahlah ikhasin aja mempencerahannya Ustaz Afan Afan yang barusan terakhir gimana? karena dalam menghadapi musibah tidak Allah yang kita ingat ingat yang pertama kebanyakan setelah usaha dijalani baru berkata yaudahlah ikhasin aja mempencerahannya Ustaz Barakallahu Fikom nah kalau bicara bagaimana bisa tawakal seperti tawakalnya burung tawakalnya yang sebenarnya itu yang pertama adalah percaya yang membagi rizki ini adalah Allah Jalla Jalalu Inna Allah warrazaq dulquatil matin semua sudah ditaktirkan sama Allah SWT percaya bahwa 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sejatinya takdir itu sudah ditetapkan nih kita percaya sama ini lalu kita jalanin kita tidak bergantung sama manusia kita tidak menjadikan sebab itu sebagai faktor utama enggak ketika kita mulai jalanin di hati tertanam dengan jelas ya Allah kalau engkau mau gagal kan gagal ya Allah yakin la hawla wa la quwata illa maka bersandar sama Allah SWT sebagian orang itu masalahnya dia bergantung sama sebab bahkan dia menjadikan sebab itu faktor utama tawakal itu dia hanya untuk menghibur diri padahal masalahnya ada di dirimu engkau sejak awal bergantung sama usaha tersebut oh ini usaha menjanjikan seperti ini seperti itu kalau Allah bergandang itu selalu disebutkan dengan izin Allah kalau Allah redoin usaha ini insya Allah sukses kalau Allah gandakin tapi kalau enggak ya enggak akan berhasil hati itu bergantung sama Allah tidak bergantung sama harta kita burung itu tidak bergantung sama apa yang dia milikin karena dia enggak punya apa-apa dia enggak punya kulkas buat makan besok kemarin kurban sebagian kita nyimpen dagingnya masya Allah dapat daging banyak masya Allah taruh jangan bergantung sama apa yang di kulkasmu bisa jadi engkau keluar kulkasmu mati busuk yang ada dalam kulkasmu sehingga kita ini kalau ingin tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal yakin dan serahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika musibah itu terjadi katakan inna lillah wa inna ilahi roji'un kita itu milik Allah dari awal kita memang sudah yakin kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah mengatakan andai kata dan andai kata mungkin seperti itu hadha wallahu wa'alam suhab yang dimaksud dengan orang munafik yang berada di kerat atau neraka paling bawah apakah itu orang muslim yang munafik atau orang kafir dan bagaimana kita mengetahui ciri orang munafik di masa sekarang terutama kita baru mengenalnya barakallah sikm namjama munafik ini ada dua macam ada munafik i'tiqadi ada munafik amali munafik keyakinan dan munafik amalan munafik keyakinan ini adalah dia orang kafir yang pura-pura islam dia sebenarnya gak percaya sama islam gak percaya dia gak percaya sama nabi muhammad dia gak percaya dia hari akhir enggak tapi dia bajunya islam ini munafik i'tiqadi yang dia berada di keratnya peneraka yang kedua ada munafik amali secara amalan itu amalannya orang munafik yang nanti bisa mengantarkan kepada menjadi munafik nanti munafik secara keyakinan itu tanda-tanda munafik yang disebutkan nama nabi alaihissalat kalau berbicara dusta kalau berjanji tidak menepati janjinya kalau dikasih amanat berkhianat Allah sebutkan orang-orang munafik itu sholatnya males ya riak kalau sholat ada pun munafik keyakinan jamaah ini ya di antara tanda mereka mereka berbahagia dengan kekalahan umat islam mereka suka dengan kemenangan orang-orang kafir karena dia sebenarnya kafir kalau dia beriman dia gembira dengan kemenangan umat islam sedih dengan kekalahan umat islam ini di antara tanda-tanda munafik i'tiqadi tapi sekali lagi orang-orang munafik i'tiqadi itu sebenarnya dia orang kafir yang berbaju islam yang tersebutkan di surat al-baqarah ada di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah kami beriman kepada hari akhir tapi kata Allah mereka bukan orang-orang beriman secara keyakinan mereka orang-orang orang-orang munafik jadi kita tahu orang-orang munafik itu dari omongan-omongan mereka yang yang membenci islam itu sebenarnya membenci ayat-ayat Allah gak suka sama Nabi Muhammad itu mungkin tanda-tanda munafik secara keyakinan tapi kalau secara amalan ya munafik keyakinan pun amalannya seperti tadi suka bohong suka dusta berkhianat ya mungkin menuju ke pertanyaan terakhir Ustaz mohon nasihatnya agar keyakinan kami bertambah besar dengan segala apa yang telah Allah gariskan untuk kami dimana ketika anak kami diterima salah satu kodok yang biayanya di luar kemampuan kami apakah itu memang kador Allah atau kesalahan kami karena telah mendaftarkan di mahat yang tidak sesuai dengan kemampuan kami Ustaz kami mohon nasihat dari Ustaz Nah iya jemaah jadi ada yang namanya idealismo dan ada yang namanya realistis ada idealis ada realistis ketika orang tua mendaftarkan anaknya di sebuah sekolah maka dia harus tahu dia punya tanggungan yang sesuai ini tanggung jawab orang tua ketika dia memilih untuk di tempat itu kau tahu di sana umpamanya orang naik naik pesawat bisnis dia udah beli tiket tuh bayar terus kau bicara ini kesalahan siapa gak ada yang salah kau yang pilih hal itu apa yang harus dilakukan sekarang umpamanya ketika anak diterima di tempat itu dan orang tua tidak mampu ada dua pilihan yang pertama memang cari bantuan cari beasiswa buat anaknya gak ada masalah kalau bicara itu takdir Allah ya takdir Allah dia diterima di sana sekarang orang tua usaha dan kalau bicara takdir kita tuh gak tahu sama takdir kita ada anak yang di sekolah di Medina setahun pulang pulang dia gak lama di Medina ada yang tiga bulan ada yang empat bulan ada yang ketemu ada orang yang teterima di empat bulan pulang dipulangin jadi kalau bicara takdir Allah Allah yang tahu tapi sekarang yang kita hadapin adalah sesuatu yang kita lakukan yang kita perbuat kita mendaftikan anak kita ke sebuah sekolah yang biayanya tinggi kalau engkau tidak mampu silahkan minta keringanan kan orang tua sudah mempersiapkan diri dia boleh minta keringanan atau dia mencari orang tua asuh atau dia cari beasiswa silahkan itu dilakukan gak ada masalah tapi memang engkau akan capek dan kelelahan itu karena perbuatanmu sendiri namun kalau memang tadi orang tua ingin ini pondoknya bagus insya Allah anak-anak bisa jadi lebih baik disana anak gak mampu ya anak akan berusaha menjual sesuatu atau apa kita lihat orang-orang dulu itu jual sawahnya jual ininya tapi intinya kalau bicara takdir Allah yang sudah terjadi itu kita katakan sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sekarang orang tua kewajibannya adalah berusaha untuk memenuhi biaya anaknya tersebut dengan cara apa dengan cara-cara yang halal yang sebagainya yang tadi telah anda sampaikan namun ingat seorang muslim itu ya kalau bisa dia tidak bergantung sama orang tapi ada kondisi-kondisi yang memang Allah membolehkan untuk meminta itu diperbolehkan jadi meminta-minta itu bukan barang terlarang buat orang yang memang berhak untuk meminta bahkan Allah menyebutkan secara spesifik dan di harta orang-orang muslim itu ada hak yang sudah ditentukan buat siapa lisa'ili wal mahrum untuk orang yang minta-minta dan untuk orang yang tidak minta-minta orang miskin yang tidak minta-minta maksudnya itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf kalau ada mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab mudah-mudahan bisa dijawab pada kesempatan yang akan datang subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena kita generasi milenial bisa jadi pengusaha Maksimia Maksimia pengusaha sukses Tiga daun Tiga daun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton